Oke 10 juta, saya bayar Mantap, terima kasih telah mempercayai saya Dalam hitungan jari, gedung itu akan menjadi milik gedung mana? Aku jamin, aku pasti akan membantu mengurus kepemilikan tempat tersebut Saya jamin masalah administrasi dan perizinan akan saya urus Kalau begitu, saya pamit dulu, saya ingin urus dan urus dokumennya Oke guys ya, ini misi sures Halo, pemilik usaha bakso terkeren di dunia Sedang apa malam-malam disini? Aku sedang mencari angin karena pusing mengurus dokumentasi Tapi tenang saja, gedung usaha tersebut pasti akan segera kamu miliki Ngomong-ngomong malam-malam begini, sepertinya akan enak jika kita mau minum sesuatu Misika kamu membawakan buku beberapa miras Supaya aku lebih semangat mengurus dokumen-dokumenmu Nice, jangan lagi coy Oke, selesai Terima kasih, mantap juga minumannya Kalau begitu aku mau cabut dulu, sampai jumpa dan jangan lupa untuk menjaga dirimu Aku akan segera menemuinmu jika sudah ada perkembangan mengenai masalah perizinan Oke Halo, saya akan memberikan informasi terkait perkembangan tempat usaha baru Saya sudah mendaftarkan tempat usahamu yang baru di kantor wali kota Saat ini saya mengurus masalah perizinan dan hal-hal yang diperlukan Oh iya, nanti Anda perlu menyiapkan uang lagi untuk membayar perizinan membuka usaha di gedung tersebut Oke Seharusnya nominal tidak jauh beda dari sebelum Jadi sebaiknya kamu menyiapkan uangnya Halo, saya sudah memiliki informasi baru terkait perizinan tempat usaha baru Sesuai yang saya beritahu sebelumnya, ada biaya tambahan yang saya perlu untuk perizinan ini Namanya juga kantor wali kota ya Sudah lumrah kalau ada biaya tambahan Kota biaya yang dibutuhkan adalah sekitar 5 juta dong Langsung bayar Cepatkan bayar Baiklah, terima kasih Akan saya segera urus sampai jumpa Eh, ada sesuatu yang mendadak nih Aku memperlukan uang yang lebih banyak untuk dokumen-dokumennya Aku perlu 30 juta Oke deh nanti ya Bayar 30 juta Nice Nah, begitu dong Kalau begini pasti dokumennya akan cepat jadi Aku pergi dulu untuk mengurus dokumen-dokumennya Selamat tinggal dan semangat Terus Mengurus saya baksonya Pasti duitmu banyak nih Hah? Ditipu kah? Lah? Halo, saya ingin mengabari terkait perkembangan Dokumen-dokumennya sudah siap Saat ini tinggal melanjutkan proses pengurusan tempat usaha Baru mau di kantor wali kota Nah, tepat sekali Karena kantor wali kota juga memerlukan kehadiran Anda di sana Jika Anda sudah siap Segera tunggu saya di sana Saya pergi ke sana terlebih dahulu Sampai ketemu di sana Weh, kita ke kantor wali kota Resepsionis Wih, Andi Lukito Oh, ini pembuatnya Di developer Halo, selamat datang di kantor wali kota Eh, Pak Suyires Iya, saya sudah datang dengan klien saya yang ingin membuka usaha di gedung bar Oh, baik, Pak Pengurusan perizinan usaha dan hukumnya sudah kami terima ya, Pak Saya melakukan pengecekan dulu Baik Baik, Bu Oh, perempuan Semuanya harus sudah sesuai yang ibu minta Baik, Pak Ini sudah sesuai ya Sekarang tinggal dengan tangan Pak Suyires dan juga klien Bapak Terima kasih Aku baru saja selesai kerja nih Sepertinya aku membutuhkan uang lagi Ya Allah 30 juta Wah, diperas kita ini Waduh, bro Masih aja lah Gila, coy Diperas kita Halo, sedang apa disini? Saya baru saja selesai mengurus beberapa hal di kantor wali kota Tenang saja Sekarang sudah tidak ada biaya tambahan lagi, Pak Nah, itu dong Diperas aku dari kemarin, guys Sebentar lagi bangunan itu bisa selesai direnovasi Dan bos bisa digunakan untuk menjual bakso bos Kalau begitu, saya pergi dulu Sampai jumpa Riaf Oh, namanya Riaf, sudah Halo, permisi Nama saya Riaf Saya ditugaskan oleh pusat kantor kepolisian untuk bertugas disini Sekarang ini ada seorang penipu yang berkliar di kota ini Sebaiknya Anda berhati-hati Ciri-ciri orang tersebut berbadan gemuk, berkumis, dan menggunakan kacamata hitam Suires Oh, klaren Nama orang tersebut adalah Majek Dan hati-hati karena dia jago menipu Jika Anda melihatnya, segera laporkan untuk kamu Terima kasih Majek Sampai jumpa selamat menikmati eh abad bagaimana progresnya aman pak suires pak cepet banget sudah disini aja padahal tadi kan ada di komplek sebelah loh saya baru datang ke kota ini kamu salah orang kali ya masa sih hmm saya kayaknya baru tidur oh iya maaf ya pak suires saya memang tidak ada duit saya habiskan untuk warung ibu saya ah duit saya tidak pernah pinjam sama anda kan pak suires kemarin mau minjem duit sama saya saya juga bingung sih saya tidak pernah meminjam kepada siapapun itu siapa bukannya itu bapak saya juga beberapa kali lihat klien bapak bawa-bawa barang ke bapak saya kira pak suires memang lagi susah nah saya tidak pernah meminta apa-apa kecuali uang administrasi saya tidak pernah meminta apa-apa jangan-jangan ada yang menyamar jadi saya abad anda pergi kantor polisi dan lapor masalah ini saya coba keliling dan cari penipu itu permisi semua yang nipu kita 30 juta hei ternyata anda penipunya ya penipu anda yang menyamar jadi saya tolong jangan pura-pura lagi yang mana yang ngomong coy pura-pura apaan justru aku suires yang asli cepat katakan siapa diri kamu sebenarnya iya nama saya suires anda yang mengaku-ngaku loh penipu ini tidak akan berhenti nampaknya sudah menyamar menjadi aku keras kepala lagi oke kalau begitu ini ada klien saya tanyakan kami pertanyaan biar kami bisa membuktikan siapa suires yang sebenarnya klien kamu ini klien aku ayo buktikan kalau aku suires sebenarnya ini kita tanya makanan kesukaan makanan kesukaan saya saya paling suka bakso pedas saya suka makanan pedas oh ini ada perusahaan ya kalau makanan kesukaan aku bakso tahu apalagi dimakan semua pedas gak sih minuman ah betul nih saya paling yang kiri saya paling suka minum pelangkaling ah mirah salah-salah fix yang kanan coy seperti itu ada misi gitu untuk pak suires minuman habat nah ini kita tanya tentang habat saya sudah lama sekali bekerja dengan habat saya paling sering membelikan minuman koloratnya nah yang betul teh dodol tetapi yang paling benar tadi tuh minuman kesukaan sih fix yang kanan yang aneh yang palsu terbongkar nah kan benar kan yang kanan coy oh ini yang di sospek sama polisi yang dicari nice akhirnya di tipe 30 juta ya sebelumnya kalau sama ya pajak nah ini cari-cari nah ini yang masih halo kira-kira urusan majik ini selesai juga ya ada-ada saja bisa begini ternyata selama ini kita dipermainkan om penipu itu saya mohon maaf atas kelalaian saya eh mbak-mbak lagi ngobrol woi selama ini saya tidak menyadari ada yang berpura-pura menjadi saya yang penting semua sudah selesai penipu itu orang lagi ngobrol penipu itu akhirnya ditangkap polisi juga katanya dia adalah penipu dari kota sebelah setidaknya sekarang lagunan yang anda beli sudah dapat digunakan untuk usaha baksa yes sudah ada saya doakan usahamu sukses dan lancar amin terima kasih sudah mau berkerja sama dengan saya saya ingin diserah dulu mengurus kejadian ini bikin lelah saja sampai dulu halo bagaimana kabarnya kamu sudah selesai berurusan dengan polisi ya gak nyangka aku kamu bisa bertemu dengan magic lagi tapi yang penting semua semua salah sudah selesai di lelah kubah ini ayo kita lebih semangat lagi bekerja tapi waktunya juga pas banget karena alien sah alien jadi pelanggan kita aku yakin dengan datanya lain kota ini makin lanjut oke deh yuk kita lanjutkan usaha baksa kita mantul selamat menikmati 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 selamat menikmati